Pemisah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau disingkat SBY kembali mengunggah cuitannya di akun resmi Twitter miliknya at SBYudhoyono. Dalam tweetnya ini, ia curhat kepada Tuhan soal banyaknya jurur fitnah dan penyebar hoaks. Ia menurutnya belakangan ini meraja lela di negara ini. Dalam akun Twitter pribadinya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengunggah tweet curhat kepada Tuhan pada Kamis 19 Januari lalu. Curhat itu terkait fitnah yang dianggapnya meraja lela belakangan ini. Di akhir tweet tertulis SBY atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY. Cuitan SBY di akun Twitternya itu rupanya menarik minat banyak netizen untuk memberi komentar. Dari sekian banyak komentar, ada satu yang menarik perhatian. Komentar itu ditulis oleh pemilik akun at GM underscore GM atas nama Gunawan Mohamad, seorang sastrawan dan pendiri komunitas salihara. Dalam komentarnya, pria yang akrab di Sapa, Mas Gun itu menyinggung satu contoh fitnah dan kabar hoaks yang sempat heboh menjelang pilpres 2014 lalu, yaitu munculnya fitnah yang sangat keji terhadap capres Jokowi lewat tabloid Obor Rakyat. Komentar lain juga diutarakan oleh akun Twitter mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan akun at Anas Urbaningrum. Tulisan tangan Anas menggunakan bahasa Jawa itu berisikan tujuh poin falsafah Jawa, yakni, Kalimat tersebut merupakan falsafah Jawa yang artinya memohon bimbingan agar pemimpin jika di depan memberi suri tauladan, jika di tengah, pemimpin membaur dengan rakyatnya untuk menyemangati, dan jika di belakang, pemimpin memberi dorongan motivasi yang kuat kepada rakyatnya. Yang kedua, Ya Allah jangan sampai terjadi mestine dati tuntunan malah dati tontonan. Artinya jangan sampai yang mestinya menjadi tuntunan malah menjadi tontonan rakyat karena perbuatan yang tak semestinya. Yang ketiga, Ya Allah jauhkan kami dari pekerti ono ngarep ewu ewu hi, ono mburi ngegol ngegoli. Artinya di depan menghalangi, di belakang malah menjadi beban. Yang keempat, Ya Allah ingatkan kami bahwa ajining diri ono ing lati, ajining diri ono ing cuitan. Artinya harga diri itu ada di ucapan, harga diri itu ada di kicauan. Yang kelima, Ya Allah jauhkan para pemimpin kami dari jarkoni pisong ngajar, ora bisong lakoni. Artinya bisa mengajari tetapi tak bisa melakukan apa yang diajarkan. Yang keenam, Ya Allah jangan lupakan kami dari petuah leluhur Ojo Metani Alaninglian. Artinya jangan mencari keburukan orang lain. Yang ketujuh, Ya Allah jangan ubah lengser ke prabon madek pandito menjadi lengser ke prabon madek cakil. Artinya setelah berkuasa berubah menjadi orang yang terhormat, setelah berkuasa menjadi orang yang buruk. Kicauan Anas Urbaningrum biasanya menanggapi hal yang ramai terjadi di Twitter sebelumnya. Di tengah rai, postingan Anas mengarah kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang baru saja berkicau soal hoax di akun Twitternya. Tim Liputan Berita 1